Ilmu hipnotis ini tidak akan tergantikan oleh perkembangan zaman, tidak akan tergantikan oleh teknologi-teknologi apapun yang semakin maju, semakin modern. Tidak akan pernah tergantikan. Karena ini adalah bagian dari sifat dasar manusia. Apakah ada di antara dari Anda yang saat ini sedang mengalami kondisi stres? Anda merasa pikiran Anda penuh, merasa Anda di dalam tekanan yang luar biasa. Nah, ini cocok untuk Anda simak karena saya, Mas Nuh, akan membahas tentang kecerdasan emosional, intelligence emosional. Di bawah waktu yang lalu, tentu Anda tahu bahwa ada beberapa kejadian yang luar biasa mencinta perhatian dari masyarakat Indonesia. Ada oknum aparat dari salah satu instansi yang luar biasa melakukan tindakan kriminal, membakar suaminya. Dan juga ada atlet yang melakukan kundir, ya. Nah, kalau Anda cermati berbagai faktor yang melatar belakang, seseorang ini tidak mampu menggunakan kecerdasan emosionalnya ini, inilah yang harus Anda pelajari. Kita peduli latar belakang Anda. Nah, kalau Anda melihat mungkin didorong oleh faktor ekonomi, kemudian juga ada yang didorong oleh faktor asmara, dan lain sebagainya. Nah, intinya bahwa mental health ini bisa menghindapi siapa saja, termasuk mungkin Anda yang menonton video ini tanpa Anda sadari, di dalam pekerjaan Anda ini membuat Anda stres, membuat Anda merasa tertekan dengan pekerjaan Anda. Nah, kalau Anda tidak tahu, tidak paham cara merilis emosional negatif tadi, ya dampaknya bisa berakibat fatal. Maka kesempatan kali ini, saya Mas Nur akan membahas bersama Anda, pentingnya Anda bisa mengelola kecerdasan emosional Anda. Silahkan teman-teman simak videonya, dari awal sampai akhir nanti saya akan berbagi kepada Anda semuanya. Sebelum saya menonton videonya, sangat terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas privat My Hipnotice, dan juga buat Anda yang sudah membeli e-book kitab My Hipnotice. Jika Anda ingin belajar, Anda bisa membeli e-book saya, e-book kitab My Hipnotice, ataupun Anda juga bisa mendaftar di kelas privat My Hipnotice, silahkan hubungi berwek yang saya berikan di kolom video ini. Kita bahas lagi tentang kecerdasan emosional, emosional intelligence. Di belahan dunia, manapun ya, menurut penelitian ini, mental health atau kesehatan mental ini luar biasa, teman-teman. Karena tidak terdeteksi secara fisik, dari luar, teman-teman. Orang yang fisiknya tampak sehat, tampak kuat, bisa jadi di dalamnya itu rapuh. Terbukti ada atlet yang melakukan gendir, camping dari gedung lantai, yang Anda bisa cari beritanya. Padahal secara fisik, beliau ini almarhum luar biasa, seorang petarung. Dan juga berita yang kemarin juga menyebohkan, pasangan suami istri sama aparat, kalau dari segi pekerjaan, ini kan kalau orang luar melihat ini sudah bahagia, sudah enak, dan luar biasa, sudah tuanya pekerja, idaman banyak orang. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Karena ketidakcakapan mengelola emosional di dalam dirinya, mengakibatkan hal-hal yang fatal, hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari Anda yang menonton video ini juga mengalami, mungkin ya, tapi saya yakin pasti ada. Meskipun tingkat tekanannya ini berbeda-beda, ada yang kecil, sedang, atau mungkin besar. Nah, ini seperti pemaku yang suatu saat bisa menghancurkan kehidupan Anda. Di dalam proses belajar ilmu hipnotis, kita belajar tentang cara mengolah pikiran, teman-teman. Dan Anda akan belajar tentang pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, di mana kedua hal inilah sangat berperan penting di dalam kehidupan Anda saat ini, dan yang akan datang. Kejadian masa lalu atau trauma-trauma masa lalu ini juga sering dialami oleh banyak orang. Hal-hal yang mengakitkan di bawah di hari ini, di saat ini. Memori-memori yang tertanam ini masih kuat, teman-teman. Anda sakit hati di masa lalu, ketika Anda hidup di hari ini, di zaman hari ini, Anda masih bisa merasakan luka batinnya. Ini kan berbahaya jika Anda terus menimpan atau menggendong sampah tadi yang Anda, simpan sampah negatif, ya. Ini sangat berbahaya, karena suatu waktu bisa menimbulkan ledakan-ledakan yang bisa menghancurkan diri Anda, ataupun bahkan orang lain. Kenapa? Sampai hari ini, banyak sekali praktisi-praktisi ilmu pikiran yang masih mengajarkan ilmu hipnotis. Itu salah satunya, teman-teman. Anda akan tahu caranya untuk mengelola pikiran Anda, Anda paham caranya untuk membuang pikiran-pikiran negatif di dalam diri Anda. Anda bisa mendapatkan bantuan dari seorang penghipnoterapi, Anda akan dirilis emosional negatifnya diganti dengan yang positif, sehingga hidupan Anda akan menjadi seimbang. Dan jika Anda belajar ilmu hipnotis, tentu Anda akan bisa membantu diri Anda sendiri, membantu orang-orang tercinta Anda, orang-orang terdekat Anda untuk melepaskan pelenggu-pelenggu emosional negatif tadi. Nah, salah satu teknik yang dipelajari untuk melepaskan emosional negatif itu tadi, salah satunya adalah Anda belajar ilmu hipnotis. Karena dalam ilmu hipnotis ini, luar biasa hebat, luar biasa dasar, luar biasa keren. Anda akan diajarkan mengelola pikiran sadar Anda, Anda akan diajarkan mengelola pikiran alam bawah sadar Anda, sehingga Anda bisa cakap, bisa pandai untuk memfilter hal-hal yang boleh masuk ke pikiran Anda atau hal-hal yang tidak boleh masuk ke pikiran Anda. Hal yang baik, yang positif, Anda izinkan untuk masuk. Hal yang negatif, yang tidak baik, Anda filter, Anda reject, Anda tolak. Itulah manfaat dari kemampuan ketika Anda sudah belajar ilmu hipnotis. Anda tidak mudah tersubwesti oleh sesuatu hal di luar diri Anda yang tidak Anda inginkan. Karena menurut buku yang saya baca, ada pepatah, satu peluru ini bisa menembus satu kepala. Tapi kata-kata ini atau ucapan bisa menembus ribuan kepala, jutaan kepala. Ini membuktikan bahwa dasarnya pikiran kita ini. Maka hati-hati. Pikiran ini seperti pisau bermata dua, teman-teman. Yang bisa membantu kita, sekaligus juga bisa melukai kita. Bila kita tidak cakap untuk menggunakan pikiran kita dengan tepat. Seperti seorang praktis hipnotis, seperti seorang pengajar ilmu hipnotis, hal utama ketika Anda mendalami ilmu ini adalah Anda bisa membantu diri Anda terlebih dahulu. Itulah, teman-teman. Jadi, setelah Anda bisa membantu diri Anda, Anda bisa menguasai diri Anda, Anda bisa mempengaruhi pikiran Anda sendiri, barulah Anda nanti bisa membantu orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain, mengkhidmatis orang lain, melakukan terapi kepada orang lain. Nah, ilmu ini tentu sangat berguna, mulai zaman dahulu sampai nanti ke depan, tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Nah, ilmu hipnotis ini tidak akan tergantikan oleh perkembangan zaman, tidak akan tergantikan oleh teknologi-teknologi apapun yang semakin maju, semakin modern. Tidak akan pernah tergantikan, karena ini adalah bagian dari sifat dasar manusia. Untuk itulah, maka jika teman-teman saat ini menonton video saya, ada baiknya Anda mulai tergerak untuk belajar tentang ilmu pikiran, Anda belajar ilmu hipnotis, bukan untuk diri Anda pribadi, khususnya tetapi untuk generasi setelah Anda, untuk anak-anak Anda, putra-putri Anda, bekali mereka, karena generasi sekarang ini jujur ya, generasi yang rentan mentalnya, teman-teman. generasi yang, ya, kalau orang boleh bilang generasi lembek, mental-mentalnya itu bukan mental bajar. Jadi, inilah pentingnya Anda memperkuat putra-putri Anda dengan didikan mental yang kuat, agar anak-anak Anda terselamatkan dari hal-hal yang tidak Anda duka sebelumnya. Oke, demikian semoga membuka pola pikiran Anda, sekaligus Anda aware, Anda bertantang, bahwa, oh, ternyata ilmu hipnotis ini memang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk sepeda bermain-main saja menghibur orang lain, menghibur otis untuk yang lucu-lucuan tidak, tetapi ini lebih daripada itu, jauh lebih besar daripada itu, yaitu bisa membantu diri Anda dan orang-orang tercinta Anda. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat dari saya Masnub. Bye-bye. Salam hipnosa. Sampai ketemu di lain waktu.